Timnas U16 Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024, usai berpesta 5 gol tanpa balas dalam duel melawan Vietnam. Laga perebutan peringkat ketiga tersebut bergulir di Stadion Manahan Surakarta pada Rabu 3 Juli 2024. Timnas U16 Indonesia berhasil membuka keunggulan 1-0 atas Vietnam seusai Muhammad Zahabi Gholi mengemas gol pada menit ke-45. Saat itu Gholi menerima umpan terobosan di area pertahanan Vietnam. Ia lalu berlari kencang dengan diapit dua pemain lawan. Walau demikian, Gholi tetap tenang. Sang penyerang berumur 15 tahun itu lalu dapat meloloskan diri guna menjebol gawang Vietnam dengan tenang. Tak lama kemudian, Timnas U16 Indonesia kembali membukukan gol. Kali ini, gol Garuda Asia dikemas oleh Dava Zaidan pada menit ke-48. Dava Zaidan mendapatkan operan dari Josh Holong. Ia sempat mengontrol si kulit bundar di dekat kotak penalti Vietnam. Dan langsung meluncurkan bola dengan tendangan kaki kanan yang meluncur mulus ke gawang Vietnam. Aksi Dava Zaidan mengantarkan Timnas U16 Indonesia memimpin 2-0 atas Vietnam sebelum turun minum. Berlanjut ke babak kedua, Vietnam menebar ancaman ke gawang Timnas U16 Indonesia melalui tendangan bebas Nguyen Manchuong pada menit ke-58. Akan tetapi, keeper Timnas U16 Indonesia, Dava Algasemi, mampu menangkap bola hasil tembakan Nguyen Manchuong. Memasuki menit ke-70, Chungok Nguyen Luk meluncurkan bola dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanan. Bola hasil sepakan tersebut meluncur deras. Namun, keeper Indonesia Dava Algasemi masih sigap sehingga berhasil melakukan penyelamatan. Timnas U16 Indonesia masih belum puas. Tim besutan Nova Arianto itu kembali membukukan gol melalui Daniel Alfredo pada menit ke-76. Daniel Alfredo mencuri bola dari kesalahan umpan pemain Vietnam. Ia lalu melakukan pergerakan apik guna menembus kotak penalti. Setelah itu, Daniel menendang bola dengan kaki kiri. Si kulit bundar meluncur lurus mendatar ke gawang Vietnam. Skor pun berubah 3-0. Pada menit ke-78, Goli kembali menjadi aktor dibalik keberhasilan Timnas U16 Indonesia. Ia mencetak gol bermula dari pergerakan Mirza Firjatullah di sisi kiri. Ia mengoper kepada Goli, lalu Goli berhasil merobek gawang Vietnam. Aksi Goli membawa Timnas U16 Indonesia unggul 4-0 atas Vietnam. Serangan Timnas U16 Indonesia tak kunjung kendor hingga kembali mampu menyarankan gol lewat Daniel Alfredo pada menit ke-81. Kontribusi Daniel Alfredo memastikan Timnas U16 Indonesia meraih kemenangan 5-0 atas Vietnam. Kemenangan atas Vietnam membawa Timnas U16 Indonesia meraih peringkat ketiga piala AFF U16 2024. Meski kalah dari Timnas Indonesia U16, pelatih Vietnam Tranh Min Chien menyenjung anak asuh Nova Arianto. Membuat pelatih Vietnam U16 Tranh Min Chien mengakui satu kelebihan skuad Asuhan Nova Arianto. Sebagaimana diketahui Vietnam dan Timnas Indonesia U16 datang di laga kali ini usai Vietnam kalah 1-2 dari Thailand, sementara Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Australia U16 dengan skor 3-5. Padahal kedua tim telah tampil superior di fase grup. Kendati demikian pelatih Vietnam U16 Tranh Min Chien mengakui bahwa Timnas U16 Indonesia sangat kuat dan memiliki banyak keunggulan ketimbang Timnas U16 Vietnam. Terlepas dari hasil laga, pelatih berusia 50 tahun itu juga menyadari kelemahan yang dimiliki oleh skuad Garuda Asia. Untuk Indonesia U16, mereka punya segalanya, kekuatan mereka adalah tim yang bermain merata, memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan faktor objektif. Indonesia U16 bermain dengan passion, namun semangat yang berapi-api tersebut terkadang juga menimbulkan banyak pelanggaran, ujar Tranh Min Chien. Menariknya Nova Arianto sendiri menegaskan telah mengingatkan anak asuhnya untuk meminimalisir kesalahan. Asisten Shin Taeyong tersebut bahkan memberikan kesempatan kepada semua pemain hingga melakukan rotasi. Coach Nova sendiri menjelaskan masa pemulihan yang terbatas akan menjadi tantangan tersendiri, namun dia tidak terlalu khawatir akan hal tersebut. Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga, tetapi Nova Arianto menyampaikan bahwa tujuan utama sejak awal di piala AFF U16 ini memang untuk cari pemain-pemain terbaik yang mana nantinya akan berlaga di kualifikasi piala Asia U17. Pertama ketidaksabaran berujung blundar, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengkritik anak asuhnya yang kerap kali tidak sabar dalam bermain, sikap terburu-buru ini berakibat pada kesalahan yang tidak perlu, seperti pelanggaran yang berujung kartu merah dan blunder yang berakibat gol. Hal tersebut terlihat ketika menghadapi Australia di babak semifinal. Terlepas dari hasil laga kontra Vietnam, para penggawa timnas U16 pun patut belajar dari kesalahan tersebut, mengingat kualifikasi piala Asia U17 memiliki level yang lebih tinggi. Kedua, agresifitas berlebihan akan menjadi bumerang. Meskipun bermain penuh semangat dan percaya diri, agresifitas berlebihan timnas U16 hingga babak perebutan tempat ketiga justru menjadi bumerangnya. Tekanan berlebihan dalam menyerang justru membuat skuad asuhan Nova Arianto rentan melakukan pelanggaran dan kehilangan bola. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat piala AFF U17 2024 sendiri menjadi ajang untuk mencari pengalaman pertama bagi talenta muda tanah air. Kendati demikian, agresifitas tinggi juga patut diimbangi dengan visi dan kedisiplinan agar pertandingan lebih terkontrol. Ketiga, kesalahan individu yang menguras tenaga. Kesalahan individu menjadi momok menakutkan bagi timnas U16. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya menguras tenaga, tapi juga memberikan peluang emas bagi lawan untuk mencetak gol. Hal itu terbukti hingga laga kontra Vietnam, yang baru saja tersaji sang pelatih Nova Arianto sendiri menegaskan bahwa kesalahan individu harus diminimalisir agar bisa meraih hasil yang maksimal dan bisa bersaing di kualifikasi piala Asia U17 2025. Terima kasih telah menonton!